A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Saya waktu itu pernah bimbing umrah satu kali Plus aqsa Saya sampai ngah Kayak sulit untuk menerima keadaan itu Dan saya akhirnya nasihatin Akhirnya saya bilang di depan suaminya Di depan ibu itu juga gitu Jadi saya lihat setiap kali suaminya ngomong apa Pasti dibantau oleh istri Di depan orang gitu Jadi kalau dia ngomong apa kita begini ya mah Enggak, enggak, enggak usah Di depan orang Padahal sebenarnya suaminya ini Niatnya baik ingin melibatkan istri ya Sampai pada tingkat pulang dari masjid aqsa Saya lagi jalan sama-sama Di belakang saya kebetulan Ada mangga falistin mangga itu besar gitu Unik memang ya Kita mungkin enggak pernah lihat mangga sebesar itu di Indonesia Saya sempat bilang Saya pernah coba mangga ini Bagus, manis Kalau mau beli, beli Bapak ibu sekalian Saya ngomong gitu kan Terus si bapak ini bilang Maaf kita beli Ah, enggak usah Untuk apa beli mangga gitu Karena sudah berulang kali saya bilang Bu, bapak hanya mau beli mangga Untuk apa ditahan? Nah ini dia malu sendiri Yaudah kita beli aja gitu Tapi saya lihat Ini cara yang salah Ini seperti bom Waktu yang bisa meledak Dan ini kalau meledak suaminya Nanti akan jadi masalah ini Sekali pergi, pergi Akhirnya gitu loh Sekali masalah, masalah Karena itu bentrok sama fitrohnya Sebagai laki-laki Pasti bergejolak dalam jiwa Cuma mungkin karena sayang Atau cinta yang berlebihan Akhirnya Membuat dia bisa bersabar Tapi ini bahaya sekali Bukan begini cara menghadapinya Cara menghadapi laki-laki Yang Allah sudah ajarkan sebagai penciptanya Kelembutan, keramahan Kemudian juga kesantunan Sampai hadis Nabi yang sudah pernah sering saya ulangi kan Wanita ahli surga Wanita yang kalau dia disakiti Dianya sedang disakiti Atau dia menyakiti suaminya Dia akan datang memegang tangannya Sebelum tidur sambil berkata Saya tidak akan pejamkan mata Atau saya tidak bisa pejamkan mata Sebelum kau riduh padaku Ternyata laki-laki dengan cara lembut itu Misalnya ibu-ibu mengatakan Maafnya saya salah Padahal suaminya yang salah Nanti si laki-laki fitrahnya Memang dasar dalam jiwanya Akan mengatakan Oh ini orang merendah dengan saya Saya yang salah kok Maafin saya ya Nah laki-laki biasa terbawa ego Gitu kan Walaupun dia salah Langsung ibu menghadik Mengatakan Kamu salah Kamu begini Maka itu akan jadi masalah Yang ada adalah defense yang terjadi Riwayat selanjutnya Hussain ibn Mehsan R.A. mengatakan Bibiku menunturkan kepadaku Yang mengatakan Aku datang kepada Nabi S.A.W. Ini ponakan sama tante Dua-duanya sahabat Bibinya berkata Aku datang kepada Nabi S.A.W. Untuk suatu keperluan Maka beliau berkata Kepadaku Siapakah ini Apakah punya suami Yang menjawab Iya Beliau bertanya Bagaimana kamu menurunkan haknya Kebetulan Tantanya Hussain ibn Mehsan Datang ke rumah Nabi S.A.W. Menyampaikan Saya punya hajat ya Rasulullah Kalau dia masuk ke ruang tamu Nabi Ada istri Nabi juga tentunya Bukan berduaan Lalu Nabi tanya Siapa ini Karena orang bercadar Dan Nabi S.A.W. Tidak lihat ke arah mereka Siapa ini Apakah bersuami Dia bilang Iya Lalu Nabi tanya Bagaimana Engkau menunaikan haknya Hak suami Ia menjawab Aku tidak melalaikan haknya Kecuali bila aku tidak mampu melaksanakannya Beliau mengatakan Perhatikanlah Di mana posisimu darinya Sesungguhnya Ia adalah surga Atau neraka Jadi hati-hati Ibu-ibu Kita berbuat baik pada suami Karena Allah Dan Allah tahu menilai itu Kalaupun Respon dia negatif Karena kelemahan iman Dan ilmu agama yang dangkal Maka tetap Allah akan menilai pengorbanan kita Karena kita bermuamal sama Allah Manusia-manusia di sekitar kita ini Allah lah yang membuat kita punya Variable hukum Berhubungan dengan mereka Seorang laki-laki datang Dengan membawa putrinya Kepada Nabi S.A.W. seraya mengatakan Ini adalah putriku Maaf Tadi itu hadith Sebelumnya adalah Hadith suhiri Selanjutnya Seorang laki-laki datang Dengan membawa putrinya Kepada Nabi S.A.W. seraya mengatakan Ini adalah putriku Ia menolak untuk dinikahkan Jadi seorang ayah mengeluh Kenapa anaknya mau dinikahkan Nolak anak perempuannya Lalu Nabi S.A.W. mengatakan Anak perempuan dia dikatakan Kamu disuruh nikah Nikahlah Taukah kamu Hak suami Atas istrinya Kalau kau sudah menikah nanti Ingat Hak suamimu ada Jika pada hidungnya Terdapat luka yang mengalirkan nanah Lalu ia menghisapnya Mengeluarkan dengan hisapan mulutnya Maka itu masih belum menunaikan haknya Dalam riwayat lain Kalau di dada suamimu Ada luka Kemudian bernanah Dan Kamu membersihkan dengan lidahmu Maka kamu masih belum bisa memberikan haknya Artinya saking besarnya hak suami itu Ada banyak kasus rumah tangga Saudara ku siiman Seorang perempuan Lebih menghormati ayahnya daripada suaminya Atau menghormati ibunya daripada suaminya Ini keliru besar ini Sehingga akhirnya Lebih mendengar orang tua daripada suami Ini keliru sekali Apalagi kalau mendapatkan orang tua yang Ya kalau Allah takdirkan memang buruk dari sisi agama Maka ini berbahaya sekali Bahkan mengajarkan anak-anaknya untuk kurang ajar Atau anaknya malah Melakukan hal-hal yang nusyud kepada suaminya Ini bahaya Maka saya serankan akhwat kita Kalau sudah menikah Suami Orang tua itu nomor dua Dan jangan libatkan orang dalam masalah rumah tangga kita Kecuali ahlinya saja Ahlinya pun Harus ulama yang betul-betul faham agama Bukan semua ustad ya Karena status ustad kita Indonesia murah sekali Sehingga banyak diantara akhwat kita Curhat sama ustadnya Malah jadi terjadi dosa Malah jadi masalah Karena ustadnya juga manusia Ya Maka ini bahaya Kalau dia layani Telepon jam sekian malam Atau apa saja Ini bahaya Nggak boleh Sama sekali ya Harusnya dijaga juga itu ya Kalau bertanya Itu the point juga Saya punya masalah Suami saya tidak sholat Apa solusinya ustad Itu the point Kalau cerita di WA Lima lembar Saya kadang-kadang terima WA Ini apa ini Maaf ya ustad Saya mau sampaikan dulu cerita saya Oh panjang Dari awal sebelum nikah Sudah nikah Mertua masalah kalau datang Ribut masalah makanan Panjang lebar Ini Apa saya mau jawab Terakhir-terakhir kesimpulannya adalah Bagaimana Saya mengubah suami saya Nah itu saja Selesai Suami saya tidak sholat Bagaimana cara nasihatinya Kan clear Ustaz juga baca Oh ya gampang Tinggal jawab sebentar Poin 1, poin 2, poin 3, poin 4 Gitu kan Kadang-kadang ada yang bertanya juga begitu Ini pertanyaan panjang Habis itu terakhir Ustaz tolong sebutkan dengan dalil-dalilnya Ini kayak saya lagi ujian ya Berikut dalil-dalil lengkap nih Masya Allah Kenapa bukan anda yang cari dalilnya Maksud saya kan cari dalil sendiri gitu Khairan insya Allah Baik Nabi SAW bersabda dalam hadis selanjutnya Ini hadis tentu tadi Hadis Hasan Riwayat Darul Kutni Dan Bayi Haki Yang tadi sebelumnya ya Yang masalah membersihkan Luka suami yang bernana Itu saja masih belum bisa menjalankan haknya Nabi SAW bersabda yang lain juga Hadis mulia Dan hadis ini diriwetkan Hadis Hasan Riwayat Abu Nu'aim Al-mar'atu ida salat khamsaha Wasamat syahraha Wa ahsanat farjaha Wa ata'at zawjaha Fal tadkul min ayyi abwa biljannati sya'at Jika seorang istri atau wanita Melaksanakan lima waktu sholatnya Berpuasa di bulan Ramadan Menjaga kemaluannya Dan mentaati suaminya Maka ia benar-benar Masuk dari pintu surga Mana saja yang ia sukai Artinya suami menjadi sebab pintu masuk ke dalam surga Maka kejalan surga dari orang ini Dan tentu saja kita Pada saat berumah tangga dengan seseorang Dan ini manusia Maka manusia kita tahu teman-teman Pernah saya bilang Punya rasa senang Punya rasa marah Ada saatnya jenuh Ada saatnya gembira Dan kalau tidak mau punya masalah Menikah sama Boneka Kempesin kapan mau Tiup kapan mau Buang di sampah juga boleh Kasih orang juga boleh Kalau manusia tidak bisa Kita harus mengerti masalah itu Wanita adalah penanggung jawab di rumah suaminya Diribatkan oleh Bukhari Dari Ibn Umar Ibn Muhammad Dari Ibn Nabi SAW Beliau bersabda Kullukum ra'in Wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatih Al-imamu ra'in Wa mas'ulun ar-ra'iyatihi Wa rajulun ra'in fi ahlihi Wa huwa mas'ulun ar-ra'iyatihi Wal mar'atu ra'iyatun fi bayti zawjiha Wa mas'ulatun ar-ra'iyatihah Wal khadimu ra'in fi ma'li sayyidiha Wa mas'ulun ar-ra'iyatihi Setiap kalian adalah pemimpin Dan setiap kalian bertanggung jawab Terhadap apa yang dipimpinnya Imam Seorang pemimpin negara Adalah pemimpin Dan bertanggung jawab Terhadap yang dipimpinnya Laki-laki adalah pemimpin Di tengah keluarganya Dan ia bertanggung jawab Terhadap yang dipimpinnya Wanita juga adalah pemimpin Di rumah suaminya Dan bertanggung jawab Terhadap yang dipimpinnya Maksudnya apa yang ditinggalkan di rumah Dari harta dan anak-anak Dan pelayan adalah pemimpin Pada harta tuannya Dan ia bertanggung jawab Terhadap apa yang dipimpinnya Nabi SAW juga menjelaskan Hak suami atas istrinya Dan hak istri atas suami Hadith ini penggabungan Antara keduanya Tapi tentu ini membahas Tentang masalah hak suami dulu ya Rasulullah SAW Maaf Hadith sebelumnya tadi adalah Hadith riwayat Bukhari Nomor 1996 Hadith selanjutnya adalah Sabda Nabi SAW Alam ala wastawsu bin nisai khairan Fa innama hunna a'wanun Indakum Laysa tamlikuna minhunna Shayaan Ghayra dhalika illa An yaktina Bifahishati mubayyinah Fa in faalna Fahjru hunna Fil madadi Wadribuhunna Darban ghayra mubarrah Fa in ataknakum Falatabhu alihinna Sabila Ala inna lakum Ala nisaikum haqqa Walinisaikum Alaikum haqqa Fa amma haqqukum Ala nisaikum Falayuti'na Furushakum Falayuti'na furushakum Man takrahun Wala ya'zanna Fi buyutikum Liman takrahun Ala wa haqquhunna Alaikum An tuhsinu Ilayhinna Fi kiswatihinna Wa ta'amihinna Ingatlah berbuat baiklah Kepada istri-istri kalian Kena mereka adalah Tawanan di tangan kalian Dari rumah ayahnya Disuruh bekerja Segala macam Dididik Pulang Masuk rumah kita Kita juga akhirnya Menjadikannya seperti itu Istri hanya membantu Di rumah segala macam Membersihkan Akhirnya kan jadi seperti Tawanan Tanda kutip disini ya Maka kita harus bertakwa Kepada Allah Berbuat baik Kepada mereka disitu Makanya Umar bin Khattab Tidak pernah memperdulikan Perkataan istrinya Kalau yang bersifat Marah-marah Gitu ya Oleh Umar bin Khattab Dianggap angin lalu Jadi pernah sahabat Begitu datang ke rumah Umar Mau mengeluhkan Istrinya suka Berkelu kesah Suka cerewet Di rumah Segala macam Mau lapor sama Umar Supaya istrinya Dimarahin sama Umar Gitu ya Umar bin Khattab Tegas Pas tiba depan rumah Umar Suaranya Istrinya Umar lagi kedengaran Lagi bilang Hai Umar Kamu begini Kamu begitu Kamu begini Umar diam aja Umar biarin aja Maka Begitu Dia ketuk pintu Dia jalan Waktu dia dengar suara itu Umar buka pintu Dikejar sama Umar Kenapa kau pergi Ada apa kau datang Ya Amir Ini masalah kita sama Di rumah istri saya begini Di rumah anda juga sama Jadi untuk apa Saya mengeluh Kata Umar bin Khattab Dia wanita Dia sudah bersihin Baju saya Dia sudah didik Dia melahirkan Anak-anak saya Dia masain buat saya Udahlah Artinya Ocehan begitu Biarin aja dia ngomong Gak apa-apa Bagi laki-laki Tidak berpengaruh itu Kalau kita di box Boxan itu Mungkin baru berpengaruh Cuma ngomong Biarin aja ngomong Gak apa-apa Gak apa-apa Kalau istri lagi ngomel Anggap Tantak kutip Rahasia ya Radio rusak Kalau lagi ngece Kalau dia ngomong Romantis-romantis Nah baru lah ya nih Saya kalau istri sudah ngomong Ke sana sini Saya diam aja Kalau mau buat T Buat T sendiri Kalau tadi gak didengar Kalau ngomongnya yang enak-enak Saya dengar Kalau ngomong yang enak Yang romantis Sayang-sayangan Ayo deh saya layan Kalau ngomong yang kesana sini Itu tangga segala Bukan urusan saya tuh Saya gak mau pusing dengan itu Akhirnya Alhamdulillah Ditinggalkan